perang badar itu perang yang pasti kita itu kalah sehingga kata para sahabat ya Rasulullah punya kejahatan jahat yang lain tapi jangan ini tapi yang gadarannya bodol saya akan keluar ke badar meskipun sendiri singkat cerita sahabat karena nabi gak bisa dipenggak padahal nabi diingatkan ini perang gak imbang peralatan kita kalah coba ya perang itu pedang sitok kadang kagung nima sehingga sahabat realistis itu gak mungkin dimenang aslinya sahabat itu ya berangkat tapi bergermeng mulai narusantri germeng itu biasa ya berangkat tapi germeng berangkat tapi berangkatnya bergermeng sayangin nabi tapi itu temangkat germeng ya berangkat nganti ini medan perang ya cek itu yang germeng disebut wa'id ya ibu kumumoh istagatwa 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 begitu bas-ra'ad ceこの bas-ra'ad ce latihan bas-ra'ad ce jadi syaratin Mufasir aku mengerti bas-ra'av karena mengerti bas-ra'av mengerti isti'ahmah lrisk baru aku ngerti bala terus dukun terus lagi jadi terakhir itu dukun sih dan kalau ini nasi tekoran itu juga jimat sembrono, cungkodokwalat kuat terang, terus apa yang mulai kemudian? wain dahumah batu yang tinggal ini kunci itu kunci itu menjadi kuasa atau menjadi tahu? ayo, cita-cita jawab orang megang kunci rumah itu menjadi tahu atau menjadi kuasa? kuasa apa menjadi tahu? misalnya itu, singgawa candalem atau pembantu kuasa kunci mau ulama aku mikir aku ada ulama, tidak tahu mikir atau pentaksiri senawawi dan beberapa taksir itu natija dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa kalau menjadi tahu ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu penguasanya tetap yang punya makanya makanya ini pentingnya ngaji dengan jepah pokok ngurah jelasu petir, tapi jelas salah jadi fatah ayat tahu buka terus diikutkan isim alat miftah itu alat buka alat buka maka setelah dibuka itu menjadi tahu atau menjadi kuasa? menjadi tahu, itu benar berkata jadi ini bukan urusan kuasa tapi urusan kepuasaan jadi ini bakas tahu bakas kuasa seperti itu ya urut ini bakas tahu bukan bakas mengaturusannya ayat nah lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali kadang ngerti sesuatu itu baik, tapi akhirnya tahu juga itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini kalian jangan ikut nabi Muhammad selama itu raroah umatnya di zaman akhir yang mau diakini ya goblok banget karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu tapi kalau rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir ya diiklami karena dimertikan oleh Allah ayatnya ini nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi ya goblok goblok banget laki ini ya darah ini kafir banget iya mendingan kini darah ini kalau goblok banget kalau darah ini kini kafir jadi ini setengah-setengah kafir mau goblok gak jadi ekstrim kafir jadi kalau pisapnya cek susuk lah karena gue dituduh kafir gue menuduh ya akhirnya tuduhannya gak berarti orang tuduhannya orang goblok banget tapi masalahnya gue tapi lebih-lebih lagi rapal kok beda loh ya misalnya gini kayak tadi saya pegang kunci rumah karena saya penguasa maka saya pegang kunci sekaligus penguasa kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan ya begitulah hubungan Allah dan rasul kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binaksiri memang Allah pencipta maka tahunya dengan dirinya sendiri al-hayyum tapi kalau gak nabi tahu misalnya kan banyak hadis nabi ngerti kan misalnya latak tahun nalpastonto niya itu di hadis bukhari seribu dua ratus tahun sebelum itu bener-bener terjadi apa fadful nalpastonto itu nyata sekarang nabi ngerti kan zaman akhirnya umatku sudah senang duit alhamdulillah itu nyata kalau malah susah sama ada senang duit kalau hadisnya keliru sangat baik kalau senang duit ngerti kan nabi zaman akhirnya kia ini senang saudara Rasulullah jadi kita tenang kita siasanya kalau tidak ada kitab astrofisa alamat kiamat ini dominasi ini yang ini 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 yang ini yang penting saya utarakan ini maksudnya kita ingin selamat dunia akhirnya itu apal koran nabi 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 ini 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 Oh itu paling orisinal Sama Tak bayari orang dirimu Bayari sendiri kan ikhlas Kata sebelahnya ke bos Ada sapi Ke bos Turunan Ini Paling jatuh perempuan Paling perempuan perempuan Sebuah yang pertama Sebuah yang jatuh Penuh jatuh, sebuah yang mau Sebuah yang terakhir Sebuah yang Sebuah yang Pada saat 500 Sebuah yang Sebuah yang Aku Itu Yang 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 Enggak Ini kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas layak alam muha itu maknanya binafsinya tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja dan itu ada di surat jin Allah mensifati dirinya jadi ayatnya jelas Allah mensifati dirinya itu apa saya ini tidak yang tahu bareng dan maka bareng gaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya kata Allah kecuali orang tertentu yang saya tunjuk misalnya Rasul jelas ya makanya Rasulullah Muhammad SAW yang mengerti tapi berkali-kali umatku ditampilnya dengan aku raini ini jatuh tapi untuk ususus bersama usus bersama tak mau ngaji tapi turun bersama makanya dongong ngaji dikenti Bismillahirrahmanirrahim kalau dongong ngaji Bismillahirrahim 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 itu Nabi akhirnya sampai ngerjikan akhir zaman itu rebutan itu kita yang baca hadis tahun mulai dulu saya karena delok oh iya kenapa karena yang parah itu saya rasa tersinggung nah itu mungkin tapi tadi ngerti Nabi apapun hebatnya diiklamillah jadi kalau Allah zuhar lahu amru binafsih karena Allah menjelaskan ke beliau makanya jelas ayatnya Allah itu yang tahu kendali barang dan kemudian tidak pernah diizharkan diperlihatkan sama yang lain kecuali manir tato mir rasul misalnya malekat israel nyawanya Tuhan tidak pernah kapan mati padahal tadi kan katanya nyawa itu sirren min asrarillah tapi israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan pasti jatuh pora kan tetap ngerti artinya apa ya karena diingertikan apapun hebatnya israel ya karena diingerti malekat mekael itu rapatilah rizkimu makanya rizkimu tapi nanti kalau sudah diingertikan jadi semua malekat tahunya di diingertikan makanya selalu objek selain Allah pasti tetap makhluk misalnya orang alim dia dialimkan orang bejok dia dibejokkan makanya sebagian sahabat itu jarang bagian kira yatukhulun karena orang biswarga yatukhulun bukan yatukhulun jadi ini penting saya tarakan jadi aku gak usah ada taliran ayatnya jelas kalau makhluk itu gak akan ngerti ayatnya jelas tapi aku apal aku apal kalau ayatnya akan jelas layak saya terus saya tidak 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 itu itu sudah ada istisna ila mandir tato tentu apapapun hebatnya nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti tapi tetap ada hal-hal yang nabi itu perso meskipun itu kategorinya alam boheh ya tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau denger denger yang paling masyur ya perang badar paling masyur aku rata sanggih goblok orang perang badar itu nabi itu uswaneh bener-bener ketika perang badar cara teori pasti umat islam itu kalah orang mungkin kalah pasti kalah dan itu sohabat yakin kalah mangkat siap mati orang siap panen dia itu yang mati orang di sanggong jadi buat wabil khusus wabil khusus wabil khusus wabil khusus itu sohabat makanya sohabat luar biasa makanya kita semua mencintai sohabat semuanya kita karena sohabat luar biasa perang badar itu perang yang pasti kita kalah sehingga kata para sohabat ya rasulullah punya kejian yang lain tapi jangan ini tapi yang gadar ini bodol saya akan keluar ke badar meskipun sendiri sehingga cerita sohabat karena nabi tidak bisa dipenggak padahal nabi diingatkan ini perang tidak imbang peralatan kita kalah coba perang itu pedang si pak kadang ke pedang ini gede sehingga sohabat realistis itu tidak mungkin dimenang hasilnya sohabat itu berang tapi bergerum mulai narus santri bergerum biasa berangkat tapi bergerum bergerum berangkat berangkat bergerum sayangnya nabi 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 tapi itu temangkat bergerum 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 berangkat di medan perang disebut wa'id ya'idhu kemullah istab' 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 시청 orang-orang mu'min yang berangkat lakar orang-orang seneng banget terjemahan seneng Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah Saya ini berjuang mati Saya ini saya kurang Saya ini serah Lamyajit Arfal Jannah Tidak betul untuk Abun Allah Gerembang lah Kali kayak ikhlas Sekali gerembang ya setelah pura pengheran Jumlah kusuh waktu Protes lagi kusuh waktu Nah tapi Sohabet justru itu Jangan kira gerembang itu buruk Gerembang lah tetap berangkat Artinya gerembang itu hanya diri sendiri Panjang orang nabi Gerembangnya lah Tapi tetap berangkat Kalau saya ini di sawat Di biologis tetap berasino Karena apa? Bekar-bekerak lah Semuanya berasino Orang saya mau hilang Jadi itu cara Tuhan menguji Gerembang Tapi nabi-nabi malah Bareng untuk perang badar Sohabet itu gerembang malah Menghentikan ini Itu disebut Nanti abu jahal itu golingnya disini Ini utbah disini Itu sekian tempat Nabi nunjuk Kan datangnya ke badar Dulu nabi ketimbang orang Jadi sahabat-sahabat Malah para meneng Perang Mesti kalah Malah Malah Dan yang disebut pertama itu Masra'u abijahli Masra'u abijahli Akhirnya Perang itu Nah perang itu yang diingguan Cantam itu penting Kalau balik-balik Cantam itu penting Malah ini di Qur'an itu Cantam penting Indahum fityatun aman Fityat itu jamaahnya Fatah Cantam itu penting Usai pun Beriwak Yang membuat Maksudnya Saya hanya Rasulullah ini Cuma beriwak Dari orang Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Perang itu Ada yang Ansar Mas Itu ada yang Tidak Tidak Dari langsung Kepan Ada yang Ada yang Ansar itu Ralah pulang Jadi Mu'awwad itu Ralah pulang Ada yang Saudara kembar Jadi Mu'awwad itu Saudara kembar Anak Afrok Afrok itu những orang Rabu Jaluh, perangnya fokus aku abdua bin mas ya amin, kalau di sini, orang Arab ada di Indonesia sama si Rabu Berlana, yang dipanggil apa? amin, man, yang ini aku jalan-jalan, aku jalan-jalan aku aku kata abu jaluh aku yang jalan-jalan, aku yang jalan-jalan aku yang jalan-jalan, aku yang paling temen ngelarani Nabi itu, aku jalan-jalan aku kan, terus aku aku jalan-jalan lagi dulu kalau saya ketemu juga, pasti saya serang ibarat seikor serigala abu jalan-jalan itu benar-benar, jadi orang-orang yang jalan-jalan kira-kira kalah jadi itu, abu jalan-jalan jadi, abu jalan-jalan itu, abu jalan-jalan abu jalan-jalan di seorang wabu jalan-jalan kena, nanti-mati kalau orang kabir, ya baru-baru pimpinannya mati itu terus lemas itu layat aja abu jalan-jalan sepakat apa tokoh-tokoh kabir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk itu 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 sampai saat matinya saat tempatnya nanti Abu Jal itu disebut tapi tetap ngerti Nabi itu misalnya misalnya ada hadis kanjeng Nabi nyafa'ati dia rasa ambung Nabi nyafa'ati nyafa'ati ya kadang-kadang orang percaya safa'atan jadi dia manggal Nabi Nabi ini gak ada safa'at safa'at hanya milik Allah ya orang safa'at masih bumi milik Allah ucap masalah langit milik Allah tapi kamu mau ngomong goni masih beras milik Allah aku bisa makan kalau ini gua bisa atau betul kakak saya kelas nol saya kelihatan saya kelihatan saya kelihatan saya kelihatan saya kelihatan saya kelihatan jadi lancar jadi jadi, mulai memiliki halim dan waras jadi kalau Allah menyifat dirinya ini ya berbentang, Allah itu menyifat di nafsi tapi misalnya Rasulullah di mujizat 2 Fado'il itu terbentang, tapi tetap di izni jadi misalnya, kita tidak percaya syafat tidak ada syafat kecuali milik Allah ya betul, masih langit bumi ya milik tapi kita menempat di sini, di izni nanti kalau Allah sudah tidak berkenan, ya Allah kita patah ini dibuat, ya dibuat ya sudah, kita tenang harus dibuat gampang itu, nggak sih? paham? gampang itu? gampang, orang yang bantu, gampang paham? paham, 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 paham jadi, paham apa yang dibuat ini jadi, jelas ya, jadi kalau Allah mensifati dirinya layaklah meluha illahu, ya keben makanya seperti itu, di nafsi tapi kalau Nabi versus bagian barang-barang, ya keben tapi tetap di iklami atau di izni ya itu berapa? alimulhuibi 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 kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam ga'i ya tentu tuh, guys orang malaikat mati itu ada semacam mangkok, ya mungkin data ya? data, data, data data, 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 data yang mati itu bisa jadi, malaikat itu ya bisa iskal, malaikat itu tetap rapinter penahanan, pinternya, pinternya pengeheran malaikat itu kadang iskal jadi malaikat itu ya bingung barang-barangnya tetap pinter pengeheran masyur, cerita malaikat bingung izrael itu dikongkong jabut Tuhan, misalnya itu ada India misalnya itu misalnya itu misalnya itu jadi Tuhan itu jajar Nabi Suleyman yang paling setidak ya peronilah melak swan lah izrael itu pas swan Nabi Suleyman berarti oleh pinterleng itu orang itu tenang muka lagi kok ini padahal prosedur itu tak matikan itu oleh pinterleng, tenang Nabi Suleyman tersinggung, tamunya kok di pinterleng itu Sebul Fadila, apa? di pinterleng itu, gak terima Nabi kan wani buli malaikat, ngomong Nabi akhirnya, malaikat itu dia ditakok itu kubi ya, tamu kok pinterleng itu kubi orang orang tadi ngomongannya rahasia Tuhan itu paham akhirnya, suai suai itu juga cara jawa itu kemanusan akhirnya Tuhan itu ngerti malaikat israel cara jawa kemanusan, jadi fisiknya israel sampai wadih, orang orang Israel wadih membaliklah wadih wadih, membaliklah tetap wadih akhirnya orang berhubung ke Rami ya Nabi Suleyman kali ini saja, saya silahkan angin tak menghindar ke Israel coba ngakirnya waranti India wadih, semua orang Israel sadaranya yang fisik susu sampai dijemput ini, tapi kan gak sesuai prosedur karena prosedurnya harus di India malah Tuhan, koser, kurang sesuai pas langsung sesuai prosedur jadi terus akhirnya peristiwa itu 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 artinya itu 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 ini saat yang pun . Hatam adalah hatam Orang orang-orang hatam sudah mati Jujjah itu santri pulau yang mati Bagaimana menjelaskan Orang itu ngaji sepuluh tahun Ngaji setengah tahun, ngaji setengah tahun Tapi aku murid, sebabnya tidak akhirat Aku orang ini Jadi jelas saja, ini gampang Ngaji itu gampang, tapi wawah Saratnya dengan guru, karena ini mantak Alhamdulillah, saya akan kaseh Ini maknanya layak alhamdulillah Bagaimana menjelaskan Nabi Ini hadis yang menerang Nabi bersabar Nghaib itu hadis Mau untuk membahamu Mau untuk menjelaskan Maksudnya ngaji Tahu misal, minimal apa Al-Quran Ayat tentang Nghaib itu berapa? Minimal Kalau kamu tematik Allah menyebut kata Nghaib itu berapa kali di Quran Terus dicari di semua ayatnya Nanti kan ketemu ayat, dimana ada kemungkinan Maksud itu tahu barang Meskipun dari Dinger Tikan, gak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu Kayak tadi ayat di surat Surat Jinn Maafal tanggalnya katap Orang-orang mutu Aji ini orang mutu Cuma dibangkan haji Selawatan itu lumayan Tapi orang mutu, selawatan itu Senggit dengan Nabi, Biwa Korin, Masaki Nanti, Nanteng Tapi dibangkan jawabnya, tak baik Tapi orang mutu, orang mutu Lepas itu raja Lepas itu raja Udah raja Udah raja Lepas itu raja Lepas itu raja Senggit dengan Lepas itu raja Lepas itu raja Ada adabir Ada itu ada diopun Serwai Dilara itu Cari keteng Sulawatan Didukung, masak ada redaksi Sulawatan ini Itu Dua itu, yang mana akhir Dua itu Tapi aku yakin Nabi itu Kalau orang bulat ini Mesti mati Kalau Nabi itu Seperti yang mengu'min ini Sebenarnya Orang setelah Yang terempat Dila mesti Yang mana Kanji Nabi ketemu orang desa Yang ini banyak Yang mana Yang mana Yang mana Yang mana Yang mana Yang itu Yang mana Maksudung Kayak apa Nabi Ngomonglah orang desa Itu sedang nabi Sudah langit Padahal Senggering Angnya orang desa Itu sholat ngomong-ngomongan, jadi sholat, ambil kancah-kancahannya, mak mau menafi, malah kenalan, jenisnya lebih butuh tidak nampaknya, masyarakat di sana, dijawab, kalau sanggung berikir, aduh, sohabat-sohabat yang mudik-mudik bukan ekstrim, untuk isi silamu, ngomong-ngomongan, sholat ngomong-ngomongan, gak salah, ngomong-ngomongan, ngomong-ngomongan, gak tunang rasul, mesti ngomong-ngomongan, tapi bareng bar sholat, gak segera, nabi besok, ini kalau sholat ngomong-ngomongan, gak mau menumpuh, menumpuh kan kebedin, tapi kan nabi tetep pergi, tetep pergi, nabi, orang disayahu diguartin, bahwa bisa dikadikan nabi, orang disayu memang comong, sholat ngomongan, jatuh, namun shobat, itu sholat kehisihan sampai pengiraan, jadi sholat itu hubungannya sampai pengiraan, ya, hal ini di sholat ngomongannya sampai pengiraan, berhubung sholat berhubung sholat jadi waktu itu berhubung sholat terus ulama berdebat ini ini seneng aneh ngomong ekstrim kan gak ada riwayat orang tadi disuruh kodok itu sudah berbat kodok enggak kalau aku kan orang moderat orang ada riwayat orang ribu ahlin bin istri jadi jarang pakai wajib kodok laku itu nabi tapi orang ada riwayat kodok kodok kecangkeman tapi yang jelas seperti itu terus itu figur yang luar biasa jadi santai jadi nabi itu yang ada di sana bahkan beberapa hadis itu baru kayak orang Arobi orang Arobi itu parah itu parah-parah padahal yang ngajin ini itu 90% orang Arobi harus lebih sabar orang Arobi itu orang Arobi itu kan gak bisa mikir tapi karena orang Arobi itu semua orang Arobi itu harus mikir tapi karena orang Arobi itu ratan rusak itu soalnya pemerintah ratan rusak di baruh dia itu orang-orang tahu mikir pemerintah bangun kan ada duit apa dia orang-orang tahu bayar pajak dia orang-orang tahu mikir tapi pantas enaknya kan pantas laki ini sekacung kia ya tapi itu kan gak pantas apa yang men protes pemerintah lho bu bayar pajak kok apa yang nopo protes 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 aku ulang kalau di mobil bayar pajak terus aku ya protes atas no moboi aku jangan monton no moboi blong kok gila pengkata Nela itu harus tinggi orang ditangkep polisi itu seuntung kalau saya syukur meskipun blongnya aku colongan masuk kepedotan ngomong apal kabel ini di Indonesia itu kalau polisi tegas itu gak sedang kantor polisi gak sedang ya gak sedang saya Indonesia saya Indonesia orang desa ya nak ngaji itu mesti pikirannya dikara penuh orang-orang mikirnya itu sekunanya tapi pantas nabi tahu khutbah itu bakas akhirat itu pikirannya pas itu panas bantuan ya Rasulullah akan bakas akhirat ini ljudunya kurang wujan sapi ku sudah mati untuk aku sudah mati mergara-gara makas itu bakas itu penting nah nabi aslinya rapati berkenan tapi nabi sekadu ngapian tapi itu rapati berkenan makanya saat tadi rebuk kemarin saya ceritakan keramatnya nabi Sinten Musa tautan ngendalik bumi sebetulnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk ngendalikan dunia cuma ketemu nabi Musa semua koron siang kalau ketemu nabi Muhammad aman dari Jawa walau hasil nabi akhirnya spontan gitu gak perlu istisqot gak perlu akun langsung ya Allah saya minta hujan langsung hujan saat itu juga makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqot kalau diriwatkan dari nabi karena nabi itu gak pernah sholat istisqot dengan cara malik ketu malik carabu Hanifah ya cukup begitu makanya ini istisqot cara dia ini luhur dan minta hujan tapi gak perlu sholat ya makanya nah nabi kan gak perlu ngundi mandi jadi mam safi misalnya nabi ngundi mandi makanya kita saya bebo nangis saya mesti mandi karena kaya yang beling mas yang halifah sholat istisqot nanti ini jaton makanya jati jali kan makanya ini ok kayaknya istisqot tapi ya seperti itu jadi makanya cara kialang jadi sama konsultasi WPMKG itu istisqot dake jadi nah kalau saya ngatih istisqot nanti bukan karena bencin ya ibang ramah di sini satu singkat cerita nabi itu nuruti tapi rapat diberkenal waktunya udang nanti seminggu apa yang ini orang desa mesti ini kan perasaan aku aku mungkin aku kurang ada kok malah udang nanti 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 ya sapinya malah sakut baju lu mau rusak orang orang malah nanti ya Rasulullah pulau kan udang aku ben sapinya ngumpi saya malah rusak pertorok kebaju bukan hanya lama menek gitu kudisa 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 akhirnya nabi itu ngomasyur Allahumma halal alayna Allahumma alal akam wal asyar unuk ya Allah yang udang menampung ini seperti ini seperti apa nabi mendalian udang udang itu salah sasaran ini itu ini kurus itu kan jadi nabi bisa ngelola emosi sahabat dia ngerti nabi kemarin rapati berkenan malah jadi ini gak seng akaf suha malah wah ini bahaya ngomong bisa gimana itu ini semua hal katil ambal ini gara gue nanti nanti sekena peduli ampun ampun ayat al-arabu asad jubuf rahwa di bapak nanti orang desa itu pantas di wang kok ya tapi apa yang orang desa itu ada sinan itu lucu misalnya orang matun ada sinan biasa itu mengirang kerajaan sehingga ayat layak lam muha ilahu itu tidak perlu kamu genturkan dengan hadis hadis dimana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir karena nanti ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal yang memang dingertikan oleh Allah tapi yang tidak dingertikan ya beliau tentu tidak tahu karena seibat beliau pun tetap makhluk tapi tentu karena beliau orang istimewa biar banyak yang dengar masuk Nabi cerita soal akhir zaman ini ku sidiq ulam ini itu fakta fakta sangat fakta ini orang yang itu sangat fakta mungkin itu yang jadi ilmu orang menit ini sudah gil dari dua jam pidato yang nilainya ilmu pirang persen pirang nih, pirang nih pirang persen di arabik 5 persen maka semua biasa nih, biasa nih pidato orang jam saya mau merpuk loh orang yang mau ngalim loh kalau ngalim baru kan orang jam yang ilmu kabin saya mau merpuk, pirang-pirang kok bisa orang gak bisa aku san si jem gak sopan akhlaknya saya arogio jadi umum diso mulai diso makanya malekatnya ngaduk umum diso tapi pengheran jadi ngaduk apa patahnya ngara man beda jafat amur umum diso wang